Pemirsa seorang pengedar narkoba diringkus oleh Sat Narkoba Polres Cimahi Kota Cimahi Cumat Siang Untuk mengelabui petugas pelaku berpura-pura perjualan pakaian Tak hanya itu saja, pelaku menempelkan parang pesanan konsumen di suatu tempat untuk menghindari interaksi Pemirsa dari modus penjualan pakaian narkoba pun hingga ratusan juta rupiah Pria berinisial AS hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang oleh petugas Sat Narkoba Polres Cimahi Kota Cimahi Pria berusia 36 tahun tersebut terbukti mengedarkan narkoba jenis syabu-sabu di wilayah hukum Polres Cimahi Untuk mengelabui petugas pelaku sehari-hari berjualan pakaian keliling Tak hanya itu saja, untuk mengirim paket sabu yang telah dipesan oleh konsumen Pelaku menggunakan sistem tempel agar menghindari interaksi Barang haram yang didapat pelaku AS tersebut dari salah satu lapas di kota Bandung Yang kini masih mengembangkan terhadap bandar narkoba tersebut Perinisial AS, warga akubat di Bandung Setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan Yang bersangkutan memang mengakui Selama ini beroperasi menjual sabu berdasarkan pengakuannya Kurang lebih 4 bulan Sabu ini didapatkan dari salah satu lapas yang berada di kota Bandung Saat ini kita lakukan penyelidikan Dari tangan tersangka kita amankan 237 paket sabu Paket sabu yang kecil seperti ini Kalau di total jumlah semuanya sekitar 3 ons Atau istilah narkobanya 3 O Harga per ons sekitar 100 juta lebih Jadi ini sekitar 300 sampai 400 juta yang diamankan saat ini Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti Berupa 234 paket sabu siap edar Dengan berat 3 ons Yang bernilai 300 juta rupiah Alat hisap dan pakaian Guna mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya Pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara Algi Muhammad Gifari, Bandung TV